Halo, Sobat Youtube semuanya. Neo perusahaan mobil listrik asal China, membuat terobosan dalam penjualan produk mereka. Supaya harga lebih murah, kendaraan dilepas ke pasar tanpa baterai. Bisa hemat 148 juta rupiah. Menjual mobil listrik tanpa baterai dianggap sebagai terobosan di tengah marak kebangkitan mobil listrik saat ini. Apalagi baterai mobil listrik memang sangat mahal, dan malah jadi komponen dengan harga tertinggi dalam rangkaian produksi kendaraan listrik. Disebutkan, calon pembeli bisa melakukan penghematan sebesar sampai sebesar 70 ribu yuan saat membeli mobil listrik tanpa baterai. Itu setara dengan 148 juta rupiah. Sebagai ganti ketiadaan baterai, Neo menawarkan konsumen menyewa baterai pada mereka. Biaya per bulannya sebesar 2 juta rupiah. Harga baterai yang disewa berbeda-beda tergantung besarnya kapasitas. Dengan biaya sebesar itu, pembeli akan terbebas dari beban biaya perawatan. Dengan tambahan biaya Rp170 ribu, pemilik kendaraan juga mendapat jaminan baterai. Dalam pernyataannya, Neo menyebut pembeli produk mereka tak perlu takut nilai jual kembali kendaraan akan menurun hanya karena kapasitas baterai yang berkurang. Neo juga mengklaim program ini diminati karena besarnya keinginan pasar China untuk menukar mobil konvensional yang mereka punya dengan mobil listrik. Per hari ini, Neo sudah memiliki 143 titik penggantian baterai yang berlokasi di 64 kota di China. Selain itu, kami juga telah melakukan 800 ribu pergantian baterai pada para pelanggan kami, demikian pernyataan Neo dikutip dari Charatvice. Ide penukaran baterai kendaraan listrik sebenarnya sudah pernah dipakai Tesla pada 2014. Rencana itu awalnya diambil atas kompensasi pengisian daya baterai yang butuh waktu lama. Namun Tesla kemudian membatalkannya dan memilih mengembangkan teknologi fast charging. Saat ini Neo punya tiga produk yang disudah dilepas ke pasar yakni ES6 Crossover, ES8 yang merupakan SUV berkapasitas tujuh penumpang dan yang akan secepatnya di-launching, EC6 Kou PSUV. Sejauh ini Neo hanya melayani pasar China. Penjualan mobil Neo di China tak bisa dibilang jelek. Pada kuartal kedua 2020 mereka sudah mengirim 10.331 kendaraan. Itu membuat total penjualan mereka menyentuh angka 13.169 unit. Jumlah itu naik 190,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!